Halo Sobat BMKG, Bibit Siklon Tropis 98S terpantau di Samudera Hindia Barat Daya Lampung yang membentuk daerah pertemuan dan perlambatan kecepatan angin atau konvergensi memanjang di Samudera Hindia sebelah Barat Daya Lampung. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan dan ketinggian gelombang laut di sekitar daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau di perairan utara Aceh, di Laut Jawa bagian tengah, di Sabah, di perairan selatan dari Filipina bagian selatan, dan di arah huru bagian barat yang membentuk daerah konvergensi yang memanjang dari Selat Malaka, Aceh hingga Laut Andaman. Dari Sarawak bagian barat hingga Kalimantan timur bagian utara, dari pesisir selatan Jawa bagian tengah, Laut Jawa bagian tengah hingga Laut Banda bagian barat, dari Laut Sau hingga Pulau Timur. Daerah konvergensi lain terpantau memanjang dari perairan barat Pengkulu hingga Sumatera Selatan, Bangka Blitung hingga Selat Karimata, dan dari Laut Aru hingga Papua bagian selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar wilayah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi tersebut. Labilitas lokal kuat yang mendukung proses konvektif pada skala lokal terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Estimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Dari perakiraan cuaca berbasis dampak hujan lebat di Indonesia, wilayah yang berpotensi terjadi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor dengan status siaga yang berlaku pada tanggal 13 Desember 2022 antara lain, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau. Kemudian untuk tanggal 14 Desember 2022 berpotensi terjadi di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. Dan terakhir untuk tanggal 15 Desember 2022 berpotensi terjadi di wilayah Aceh. Karena itu kami himbau kepada Sobat BMKG untuk selalu waspada jika Sobat beraktivitas di luar rumah dan tetap perbaharui informasi cuaca. Selanjutnya akan kami sampaikan perakiraan cuaca di 34 ibu kota provinsi di Indonesia yang berlaku pada tanggal 14 Desember 2022. Bersama saya Ria berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG menguali perakiraan cuaca esok hari dari wilayah Sumatera. Potensi hujan dengan intensitas ringan esok hari diperkirakan terjadi di wilayah Bandar Lampung dan di Bengkulu. Potensi hujan dengan intensitas sedang esok hari diperkirakan terjadi di wilayah Palembang dan Tanjung Pinang. Waspada potensi hujan petir yang diperkirakan terjadi di wilayah Pangkal Pinang, Jambi, Pekanbaru, Medan, dan Bandar Aceh. Dan untuk wilayah Padang esok hari diperkirakan berawan. Selanjutnya perakiraan cuaca di wilayah Jawa. Secara umum kondisi cuaca esok hari diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Kecuali untuk wilayah Surabaya, esok hari perlu diwaspadai terdapat potensi hujan yang disertai petir. Untuk Sobat BMKG yang berada di wilayah Denpasar, esok hari diperkirakan berawan. Dan untuk wilayah Kupang, esok hari diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Waspada potensi hujan petir yang diperkirakan terjadi di wilayah Mataram. Selanjutnya perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan, secara umum kondisi cuaca esok hari diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Kecuali untuk wilayah Samarinda dan Banjarmasin, perlu diwaspadai terdapat potensi hujan yang disertai petir. Untuk Sobat BMKG yang berada di wilayah Sulawesi, secara umum kondisi cuaca esok hari diperkirakan hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Kecuali untuk wilayah Mamuju, esok hari diperkirakan hujan dengan intensitas lebat. Memasuki wilayah Timur Indonesia, secara umum kondisi cuaca esok hari diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Kecuali untuk wilayah Ternate, esok hari diperkirakan hujan dengan intensitas sedang. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lanjut, Sobat dapat mengunjungi laman kami di www.bmkg.co.id atau dengan mengunduh aplikasi info BMKG yang tersedia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk memfollow akun sosial media kami di Twitter, Instagram, Youtube, at Info BMKG. Tetap jaga protokol kesehatan dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!